Di konten sebelumnya, gue nge-review pakan premium, tapi harganya murah, namanya super safe. Ini konten gue ngetes pakannya ke ikan kue gue. Pada suka gak mereka ya? Halo, selamat datang kembali di Koi89, di Derians. Gue pake voice internalnya HP nih, jadi soundnya agak lebih garing daripada biasanya, maaf ya. Ini konten gue lagi ngebahas soal, nih. Biasanya pakan gue itu gue kasih pakan merek lain. Udah hampir setahunan ini. Nah, gue nih beli lagi pakan mereknya super safe dari CPP Tindo, satu perusahaan dengan hero. Nah, sama bagusnya di bawah hero dikit, harga lebih murah, tapi kualitas oke. Yang gue bahas di konten ini, liat deh. Koi gue biasanya rakus-rakus. Sejak dikasih pakan baru, ya bukan gak rakus. Tapi gini nih, kiles ikan koi. Jadi, ketika dikasih pakan baru, dia agak kurang rakus. Bukan gak suka nih, teman-teman. Tapi, emang mereka ini lagi penyesuaian. Lagi nyoba-nyoba. Rasanya kok beda. Nah, jadi ilmunya buat teman-teman, rumusnya. Kalau lu lagi ganti merek pakan, saran gue dicampur, dimix dengan pakan yang lama. Gitu. Jadi, mereka itu bisa menyesuaikan dan gak terlalu milih-milih kayak begini. Yang kedua, disclaimer juga nih. Dan lu pakannya banyak banget nih. Ya, jangan ditiru ya. Ini salah. Ini salah. Ini gue lagi iseng aja sih. Yang ini lagi kasih makan ikan gue. Banyak banget. Gue gak suka gini, teman-teman. Kadang-kadang, dalam sehari tuh ada yang gue kasihnya hampir 2 centong. Banyak. Dan ini gak boleh ditiru. Lanjut soal perubahan pakan. Jadi, ingat tadi tips yang pertama adalah teman-teman harus biar teman-teman gak kaget ngerti ikannya gak suka makan, jadinya gak kurang nafsu. Dicampur pakan yang baru dengan pakan yang lama. Jadi, mereka gak terlalu kaget. Yang kedua, nyampurnya berapa lama, Yan? Ya, kurang lebih seminggu lah. Teman-teman campur terus. Ya, di-mix 2 pakan itu. Pakan yang lama dengan pakan yang baru. Dikasih makan ke ikan kuenya. Semingguan. Jadi, teman-teman udah mulai nih. Ya, dalam sehari. Misalnya 4 kali kasih pakan. Yang 2 kalinya pakan lama. 2 kalinya pakan yang baru. Nanti udah tembus 2 minggu. Baru hari ke-15. Alias masuk ke minggu ketiga. Mulai teman-teman beraniin si pakan yang baru full. Seperti ini. Nah, jadi mereka suka. Karena teman-teman harus sadar dan harus tahu bahwa ikan koi juga memang perlu penyesuaian. Dan mereka itu hafal banget dengan satu jenis pakan. Nah, untungnya Super Chef ini kalau teman-teman beli baunya amis banget. Tapi bukan berarti jelek. Itu tandanya pakan mereka ini memang kandungan ikannya atau udangnya cukup banyak. Bagus. Dan bau amis ini cocok buat ikan koi. Tapi mereka ini belum, apa namanya? Belum suka banget karena penyesuaian doang nih rasanya beda. Nah, pakan Super Chef ini kenapa sekarang gue pilih untuk jadi pakan utama gue juga. Ini gue campur dengan pakan hero yang gue pakai di rumah. Karena satu, gue lagi mau irit-irit juga pembelian pakan ikan koi. Kedua, gue lagi mau nyoba pakan Super Chef karena memang dia nggak terlalu ngotorin kolam dan gampang dicerna dengan ikan koi kita. Jadi ikan koi makan dicernanya banyak nih pakan Super Chef. Dan hasilnya, fesis atau tuk-tuk kotoran ikan koi-nya jadi nggak banyak juga di kolam kita. Jadi buat teman-teman yang punya filtrasi kolamnya kurang maksimal, kurang oke gitu ya. Pakan Super Chef ini cocok banget. Gitu, harga pun lebih murah nih. Satu saknya 5 kg, harganya Rp. 235.000an deh. Kalau dikiloin berarti sekilonya sama aja Rp. 45.000an, Rp. 47.000an. Gitu. Untuk growth gimana yang bagus? Jadi tipikalnya pakan Super Chef ini kayak balance. Growth-nya dapet. Lalu vitaminnya untuk menaikkan iman, apa, iman lagi. Iyan ikan koi juga dapet. Color untuk pengembangan warna ikan koi juga dapet. Jadi dia pakan premiumnya CPP Tindo juga. Bukan pakan non-premium ya, pakan premium nih kelasnya. Tapi harganya ekonomis. Dan ingredients maupun manfaatnya tetap premium, tetap tinggi. Gitu. Ini sambil gue tunjukin nih gimana ikan koi gue penyesuaian. Lagi makan bakan Super Chef. Ya masih rakus kok. Cuma memang nggak kayak seperti biasanya. Tapi tuh aman-aman aja kan so far. Pada rakus juga tetap suka. Tapi sekali lagi inget jangan lupa, jangan kasih pakannya sebanyak ini kayak gue ya. Ini nggak boleh ditiru. Ini adalah gaya durian saja. Gaya metal-metalan. Makan siang nih. Di Lampung hari ini jam 2 siang. Lagi panas tuh lumayan. Udara. Tadi pagi sih hujan ya. Hujan. Sore pasti hujan lagi nih biasanya. Tuh teman-teman. Ini hasil tes gue memberikan pakan Super Chef. Dari CPP Tindo di kolam gue. Ini baru hari pertama. Ini pemberian kedua hari ini. Baru mulai hari ini emang sih. Ikan koi-nya belum begitu nafsu. Lagi penyesuaian. Tapi tetap rakus. Tuh. Jadi tuh. Yang pada mau coba Super Chef. Monggo. Dicoba aja pakan Super Chef dari CPP Tindo. Sekali-sekali lah teman-teman coba. Jangan bilang pakan yang ekonomis harganya. Kayaknya nggak ada manfaat. Nggak juga. Yang penting air lu bersih. Airator atau kadar oksigen cukup banyak di kolam kue lu. Pemberian pakannya lebih baik sedikit tapi sering. Ngerawat kolamnya. Ngebersihin filter chamber. Jadwal backwash lu jelas. Maksimal sebulan sekali. Atau dua minggu sekali. Lalu water changing kalau bisa dua hari sekali. Atau tiga hari sekali. Gue yakin sih ikan lu. Bagus-bagus aja. Gitu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Salam satu hobi. Salam nasi kigoy. Cheers baby. Assalamualaikum. Salam nasi kigoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya bu. Nah. Yang berikutnya lagi. Pakan ikan koy ini. Mau ngomong apa dia? Mau ngomong apa dia? Mau ngomong apa? Atau2 boh-boh-boh-boh-boh masuk. Gente, dulu dua dahismus. Oh. Oh